Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minas A'udhu billahi minasyayuqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Biarrohmati gaya Arrohamarrohim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 11 Zikir dan doa setelah sholat Submateri Bajaan zikir dan doa setelah sholat Setiap selesai sholat wajib Kita disunahkan untuk membaca zikir Ada zikir yang dicontohkan oleh rasul Di antaranya adalah Membaca istighfar 3 kali Astaghfirullahaladzim 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 Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Akum Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam Wa mingkas salam Tabarabta ya dhal jalali wal ikram Kemudian membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 33 kali Sebagai penyempurna zikir Selanjutnya membaca La ilaha illamwa wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahua ala kulli syai'in qadir Kemudian setelah itu kita membaca doa setelah sholat Berdoa setelah sholat fardu Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah SWT Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan Berikut ini adalah contoh doa yang dibaca Rasulullah Dan doa yang terdapat di dalam Al-Quran Yang pertama adalah doa kedua orang tua Kemudian doa dibimbing supaya kejalan yang baik Yang ketiga doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat Dan yang terakhir doa meminta Keselamatan dunia dan akhirat Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rita dari Allah SWT Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hal Dahlah dan doa untuk majelis Alhamdulillah yurrahman 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 Subhanakou wa'umah Wa bihamdika Ashadu an-la-ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton